Paris, kota cinta yang penuh dengan sejarah dan keindahan. Namun dibalik pesonannya tersembunyi banyak kisah misterius yang terus menarik perhatian wisatawan. Salah satu di antaranya adalah legenda patung Victor Noir yang dikenal dengan menyentuh bagian kelamin patung dianggap bisa membantu meningkatkan kesuburan dan mencegah kemandulan. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? Yuk tonton video ini sampai habis ya! Victor Noir adalah seorang jurnalis Perancis yang tewas pada tahun 1870. Namun yang membuat makamnya istimewa adalah patung perunggu yang dibuat di atas makamnya. Patung ini menggambarkan tubuh Victor Noir yang terbaring, lengkap dengan topi yang jatuh di sampingnya dan detail yang sangat realistis. Nah ini bisa kita bayangkan ya guys, kalau sebuah makam dibangun patung perunggu di atasnya teman-teman. Nah dan katanya patung itu menggambarkan tubuh si Victor Noir yang terbaring ya teman-teman. Tapi yang menjadi daya tarik utama bagi banyak pengunjung adalah mitos seputar patung ini. Menurut legenda lokal, menyentuh bagian kelamin patung Victor Noir dianggap bisa membantu meningkatkan kesuburan dan mencegah kemandulan. Terutama bagi wanita yang ingin segera memiliki anak. Wah benar-benar gak masuk akal sih sebenarnya ya guys. Tapi memang itulah kenyataannya teman-teman. Dengan menyentuh bagian kelamin patung itu bisa mencegah kemandulan. Padahal cuma patung ya guys, tapi itu bisa semisteris itu guys. Setiap tahun ribuan orang datang ke makam ini. Sebagian besar wanita dengan harapan legenda tersebut benar adanya. Mereka menyentuh patung ini, bahkan beberapa meletakkan bunga atau berdoa untuk kesuburan. Namun apakah ini benar-benar hanya mitos atau ada sesuatu yang lebih? Hal itu tergantung sama kepercayaan masing-masing orang juga ya teman-teman. Tidak semua juga orang-orang percaya akan hal itu. Dalam banyak budaya, patung dan simbol tertentu memang seringkali dikaitkan dengan kesuburan dan keberuntungan. Tradisi seperti ini bukan hanya terjadi di Perancis, tapi juga di berbagai belahan dunia. Sebagian orang percaya, sentuhan pada objek tertentu bisa membawa keberuntungan atau bahkan membantu dalam aspek kesehatan seperti kesuburan. Terlepas dari kepercayaan dan tradisi yang melekat pada patung Victor Noir, tidak ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan bahwa menyentuh patung ini benar-benar bisa mencegah kemandulan ya teman-teman. Namun, seperti banyak legenda lainnya, mitos ini terus hidup karena harapan dan keyakinan dari para pengunjung guys. Nah, itulah tadi seputar kisah patung Victor Noir yang dikenal dengan menyentuh bagian kelawin patung bisa dianggap membantu meningkatkan kesuburan dan mencegah kemandulan. Apakah kamu percaya pada kekuatan patung ini guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah! Selamat menikmati!